Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di Sumed 890 Dalam pembacaan kartu karut Untuk perasaan dia Kepada kamu libra ya Duhai alam semesta Berikan saya 10 kartu Yang baik-baik kita jadikan doa Yang kurang baik kita jadikan Motivasi untuk antisipasi ya Wow Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Empat, lima Tujuh Wah, delapan, sembilan Oke Libra Sepertinya keberuntungan ya Dewi Fortuna berpihak kepada kalian Kalian ya Ya Dia mengagumi kamu ya Kalau dia Perasaan dia kepada kamu ini ya Ups, sorry, sorry, sorry Saya lupa Saya lupa sebut kartunya Yang pertama yaitu Well of Fortune ya Well of Fortune, kedua ada Queen of Wands Yang ketiga ada Eight of Wands Yang keempat ada Ace of Wands Yang kelima ada The Hermit Yang keenam ada Seven of Swords Yang ketujuh ada The Hyrupen Yang ke delapan ada Ace of Pentacles Yang ke sembilan ada The Chariot Yang ke sepuluh ada Eight of Swords Kemudian bottom of the decknya ada Six of Cups Ya Jadi Di Wall of Fortune ya Sepertinya Dewi Fortuna berpihak kepada anda Dia yang kemarin merasa kamu itu Sudah tidak sesuai hati ya Kali ini Dia Ya mungkin Alam Sya-Masya telah membalikkan hati manusia ya Tuhan telah membalikkan hati manusia ya Sehingga Dia disini ya Mungkin Ada sesuatu yang dilakukan Yang membuat kamu itu merasa Tidak sesuai hati gitu Ya Disini Akhirnya Dia Mendapat karma ya Dan Karena takdir baik berpihak kepada kalian Jadi Sekarang dia malah berbalik mengagumi kalian Dan Ya Dia Justru Apa ya Ini sekali memiliki kamu ya Banyak strategi yang dia buat disini Karena ada Eight of Wands ya Banyak strategi Banyak cara yang dia Susun ya Strategi yang dia susun Demi untuk Mendapatkan kamu Mendapatkan kamu Ya Ace of Wands Ya Jadi kamu sudah Dia genggam gitu Sepertinya Dia pokoknya dia gak ingin lepaskan kamu gitu Ya Pokoknya dia Dengan segala cara dilakukan Yang penting dia bisa ketemu kamu Mau jauh kek Kamu tinggal dimana kek Ya Harus Melewati Pegunungan dan lautan pun Dia harus Bisa ingin bertemu kamu Ya Dia ingin menggenggam hati kamu Bahkan beberapa dari Mereka ya Mungkin mereka menyesal Pernah melakukan hal yang Tidak sesuai dengan hati kamu Mereka mendekatkan diri kepada Ilahi dan meminta petunjuk ya Dan Karena Mereka benar-benar ingin Ya Dia tidak Benar-benar ingin Agar Alam semesta itu Mentakdirkan kalian berdua gitu Kamu hanya khusus untuk dia gitu Ya Saya lihat disini Dia lebih banyak bersabar Bertawakal Namun Dia ya Sepertinya Sangat bermohon gitu Kepada Tuhan ya Agar Memberikan Membuka hati kamu Agar bisa mencintai dia lagi Ya Atau menerima dia lagi Ya Jadi kalau kalian yang LDR-an ya Sampai disini Dia akan Berusaha untuk datang ke kamu Atau menghubungi kamu segera Ya Kemudian Pokoknya dia lakukan Segala cara ya Ada seven of Swords ini Jadi Dia akan melakukan Segala cara dengan Ya Memanipulasi Kamu gitu Yang penting Apapun cara dia Yang penting Dia bisa mendapatkan kamu Dia bisa Karena hatinya ini masih Tidak rela Gitu melepaskan kamu ya Nah Kemudian Di Deherupen ya Ya Sudah jelas bahwa disini Kalian ada yang LDR-an Ada Ya mungkin Ya Atau hubungan berjarak ya Si kompleks Tapi beda tempat tinggal ya Apa ya Maksudnya Dibatasi oleh sesuatu Gitu Dibatasi oleh satu hal Mungkin karena suku Ya Agama Ya pokoknya ada yang membatasi kalian gitu ya namun dia tidak peduli itu ya di ace of ones ya ace of pentacles ya dia sedang menyiapkan budget, saki saki jangan jangan aduh dia sedang menyiapkan budget ya untuk bagaimana caranya dia bisa sampai ke kamu atau bagi dia ya jadi dia sudah berharap penuh kepada kamu ya bahwa cepat atau kalau lambat dia harus bisa bertemu dengan kamu dia harus bisa bertemu dengan kamu dan dia harus memiliki dirimu jadi dia sedang menyiapkan budget dia keuangan dia, finansial dia dulu ya jadi sebagian kalian yang LDRan ya dia menyiapkan budget dia untuk bisa datang ke kamu walaupun itu lama ya kemudian diceriat ya diceriat beberapa dari kalian ini mereka ya dia orang yang kamu pikirkan ini ya mungkin ada yang mengadakan orang ketiga di masa lalu ya sehingga ketika dia datang kamu cenderung menutup diri gitu ya kamu lebih memproteksi diri kamu agar kamu tidak tersakiti ya bagus ya atau kamu takut ya karena beberapa dari kalian tuh hanya kenal dari jarak jauh ya atau ya karena LDRan ya kalian belum tahu pasti orang ini benar apa enggak ya atau kalian ingin menyesuaikan dulu walaupun kalian pernah bertemu pernah berkenalan ya sudah saling mengenal satu sama lain tapi kan LDRan kan beda ya sama hubungan yang langsung gini ya makanya kamu tuh ingin penyesuaian dulu sama dia ya jadi diceriat diceriat ya kalian berdua sama-sama ingin ya jadi dia ingin datang untuk menyesuaikan diri dengan kamu lebih dekat lagi dengan kamu ya untuk bisa menilai kamu kemudian disini ya beberapa dari kalian ya ingin kalian ingin apa ya di egg of swore ya saya melihat kalian ini masih merasa tertekan karena mungkin ada yang berbeda agama dikekang oleh orang tua kalian berbeda agama ya atau karena jauh tempat tinggal ya jadi disini ini agama membatasi kalian ya untuk bertemu ya atau di masa lalu di masa lalu ya kalian pernah ya dia itu pernah dibohongi oleh seseorang karena LDRan itulah ya jadi dia ingin bertemu kamu itu untuk memastikan bahwa jangan sampai kamu itu seperti yang hubungan LDRan dia sama seseorang yang di masa lalu gitu ya sebelum kamu gitu ya dan beberapa dari kalian ya mungkin kalian merasa berat gitu ya menjalani hubungan ini agak kaku ya mungkin kalian LDRan sama orang luar negeri gitu jadi kalian agak merasa apa ya khawatir ada canggung ada ya jadi ketika kalian bertemu nanti itu ya malu-malu gitu ada ada ya masih malu-malu kucing jadi orang ini itu optimis banget ya ingin ketemu kamu ya dia penasaran sekali sama kamu ya tapi sebenarnya disini karena ada six of cups ya beberapa dari kalian orang ini adalah orang yang romantis ya kalau kalian berhubungan dengan orang luar negeri ya sebenarnya disini dia orang yang romantis ya dia penyayang ya dan ya bedalah ya ya perbedaan ya ada orang luar negeri itu ya atau Amerika ya Turki dan sebagainya mereka itu cenderung romantis ya mereka tidak seperti kita orang Indonesia ya yang ya jarang-jarang dapat romantisnya bedalah ya berlakuan ya kita sama kita itu beda dengan kita sama orang luar negeri kan mereka punya kebiasaan yang berbeda dengan kita jadi sama disini kamu ya kira tangan dia itu cukup membahagiakannya kalau ya sampai pada waktunya ya kalian tetap akan dipertemukan dan memang dia menginginkan hal itu ya hmm libra hmm kalau kita menyesuaikan dengan umum general ya kan tidak semua orang nih gelderan sama orang luar negeri jadi kalau kalian punya hubungan spesial dengan seseorang yang lebih intens melalui komunikasi di jaring sosial ya hmm kali ini keberuntungan berpihak kepada kalian kalian menemukan Dewi Fortuna kalian Dewa Fortuna atau Dewi Fortuna ya yang akan datang dia ingin datang kepada kamu untuk mencariin hubungan yang lebih berkomitmen ya karena dia melihat kamu adalah sosok yang ya apa ya dewasa ya bisa diandalkan ya sosok yang percaya diri ya kamu punya ahlak bagus juga ya kamu juga adalah orang yang berwawasan luas ya hmm kemudian walaupun ya mungkin di antara kalian ini ada yang berbeda agama berbeda berbeda usia tapi ya udah dia gak peduli ya bagi dia eh bagi dia ya pokoknya dia sudah mentok ke kamu gitu jadi ya dia tidak peduli dengan segala perbedaan ya hmm jadi dia ingin bertemu dia ingin datang kepada kamu untuk menjalin hubungan yang lebih eh apa ya lebih dekat lagi ya hmm dia ingin kamu itu menjadi satu-satunya buat dia disini ya ada di egg of sword ya dia ingin memagari kamu dari yang lain gitu pokoknya hanya dia gak mau kamu itu mendua ya ya pokoknya orang ini sepertinya serius sama kamu ya beberapa dari kalian mungkin ada mantan gitu ya yang ingin kembali ya ya eee 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 kalau ini berhubungan dengan mantan ya dia ingin kembali ya eee eee dia ingin rekonsiliasi gitu sama kamu ya eee karena dia melihat kamu semakin kamu sudah berubah ya eee eee jadi ada rasa takut kehilangan gitu ya oke sampai disini ya eee librah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh